selamat menikmati senang sekali sore hari ini saya Mbah Warsa dari komunitas warung saham bertemu lagi dengan para pemirsa TV Desa sebagian juga dari komunitas warung saham dalam acara rutin kita di Kami Sore dalam acara obrolan warung saham sore hari ini topik yang akan kita angkat adalah menjadi trader saham pemula nah mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua bisa lihat background saya, background saya itu adalah Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 artinya secara de facto, de euro kita ini memang sudah menjadi negara yang berdaulat menjadi negara yang merdeka selama 76 tahun tetapi faktanya kita tahu semua sudah menjadi rahasia umum bahwa secara ekonomi negara kita ini masih dijajah oleh asing ya kita tahu dan itu salah satu indikatornya salah satu indikatornya adalah masih banyaknya para investor-investor asing yang menjadi pebisnis di pasar modal terutama di bidang saham artinya banyak perusahaan-perusahaan bagus di Indonesia ini dimiliki oleh orang-orang asing kemana orang-orang Indonesia yang 272 juta itu kenapa tidak melakukan bisnis saham tidak melakukan trading saham atau berinvestasi untuk jangka panjang di saham karena memang tiga hal utama yang menyebabkan kenapa orang Indonesia itu tidak berbisnis saham pertama karena memang pengetahuannya sangat minim tentang saham kedua informasi yang diterima salah dan yang terakhir tentu takut rugi ya takut rugi nah untuk itu dalam kesempatan yang baik ini saya Mbak Warsa dari komunitas warung saham terus melakukan sosialisasi dan edukasi khususnya mengenai bisnis saham ya kalau kita lihat judulnya menjadi trader saham pemula nah sekarang mungkin teman-teman Bapak Ibu semua ya jangankan untuk menjadi trader saham bicara saham itu sendiri itu banyak yang belum paham ya nah untuk itu kita dari komunitas warung saham ini memang menghususkan untuk menyasar atau menyisir masyarakat-masyarakat yang memang belum paham tentang saham di Indonesia ini banyak komunitas-komunitas saham lembaga-lembaga pendidikan mengenai saham tetapi kebanyakan mereka itu adalah mengajari memberikan edukasi kepada orang-orang yang sudah paham jadi membuat lebih pinter lah mereka yang sudah trading saham yang sudah berinvestasi saham untuk menambah keilmuannya mereka itu mengadakan kelas-kelas berbayar dan itu sangat mahal nah jarang sekali jarang sekali komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga pendidikan mengenai pasar modal dan saham itu menyisir masyarakat yang tidak paham mengenai saham dan disini komunitas warung saham melihat itu adalah celah yang sangat besar ya untuk kita garap dalam tanda petik artinya apa kita bisa memberikan informasi ini ke sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia karena sampai dengan saat ini tercatat baru 1% penduduk Indonesia yang memiliki rekening saham yang memiliki bisnis saham yang menjadi investor yang menjadi trader saham nah pelan-pelan kita dari komunitas warsa selalu memberikan edukasi bagaimana caranya memulai bagaimana caranya kita mengetahui menambah wawasan keilmuan karena minimal kita tahu dulu dari setelah tahu itu baru kita menjadi praktisi atau mempraktekkan nah jadi pada sore hari ini saya mengambil tema menjadi trader saham pemula nah tadi disebutkan bahwa mayoritas produk Indonesia tidak mengerti mengenai saham kita akan bahas mengenai saham itu sendiri dari definisi manfaat dan seterusnya untuk itu perkenankan saya memberikan beberapa slide presentasi supaya apa supaya lebih dapat pemahamannya jadi ini adalah slide presentasinya jadi tetap menggunakan background backdrop dirgahayu Republik Indonesia mudah-mudahan tidak saja bangkit mengenai industri di segala bidang tetapi juga di sisi keuangan di sisi finansial gimana caranya seluruh masyarakat Indonesia ke depan lebih makmur dan lebih baik baik ini adalah dua jenis pebisnis saham yang bisa kita informasikan buat para pemirsa TV Desa jadi pebisnis saham ini ada dua jenis yang pertama adalah trader yang kedua adalah investor ini adalah dua jenis secara garis besar orang yang berbisnis saham adalah sebagai trader dan investor trader adalah orang yang melakukan jual beli saham untuk jangka pendek sampai dengan menengah jadi beli untuk dijual bisa pada hari yang sama bisa juga pada hari atau minggu beberapa minggu ke depan kemudian juga disitu terdapat dua terdapat dua kategori ada yang disebut dengan one day trade orang bilangnya one day trade ada yang bilang scalping ada juga yang bilang swing yang membedakan adalah periodenya saja one day trade atau swing bisa dilakukan harian sampai dengan dalam dalam tempo satu minggu atau lima hari kemudian kalau swing itu bisa dilakukan lebih panjang bisa satu minggu bisa dua minggu sampai dengan empat minggu atau satu bulan ini adalah jenis yang pertama yang kedua ini adalah yang disebut dengan investor investor adalah sama pebisnis saham beli sekarang tetapi untuk jangka panjang jadi akan dinikmati secara jangka panjang disebut jangka panjang itu berapa lama bisa lima tahun bisa tiga tahun pendek-pendeknya bisa sepuluh tahun bisa dua puluh tahun kita tahu yang namanya Pak Erick Tohir Sandiaga Uno Ibu Sri Mulyani dan banyak pebisnis-pebisnis di Indonesia itu mereka sudah melakukan investasi jangka panjang dalam kurun waktu di atas dua puluh tahun ada dua puluh tahun tiga puluh tahun terus mereka dapatnya dari mana nah disini yang namanya manfaat saham itu salah satunya adalah mendapatkan dividen dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada kita sebagai pemegang saham ya jadi balik lagi dua jenis pebisnis saham yang pertama adalah trader untuk jangka pendek dan investor untuk jangka panjang kembali lagi ke judul kita pada sore hari ini kita akan membahas mengenai trader saham pemula jadi lebih menyisir atau lebih menekankan kepada menjadi trader artinya membeli untuk dijual dalam jangka di bawah satu tahun kurang lebih seperti itu saya ambil dari beberapa literatur ya ini banyak sekali yang namanya tips belajar trading saham tetapi kalau saya simpulkan itu ada tiga poin besar ada tiga titik yang harus kita pahami yang pertama kita harus mengenal dulu pasar modal dan saham karena kita mau berdagang kita mau bertrading saham di pasar modal tentu kita harus tahu dulu sahamnya dan pasar modalnya yang kedua nah ada beberapa poin kalau saya kelompokan itu ujung-ujungnya kita harus praktek jadi keilmuan wawasan itu bagus tapi akan lebih bagus akan mendapatkan manfaatnya kalau kita praktekkan gampangannya kalau kita tahu teorinya berenang kalau kita gak nyemplung ke kolam kan gak bisa-bisa jadi yang kedua adalah praktek dan yang ketiga dengan berjalannya waktu dengan berjalannya waktu kita akan mengetahui bahwa setiap saat kita akan improve akan berkembang mengenai kemahiran kita dalam berbisnis saham jadi tiga poin penting kita harus tahu dulu saham dan pasar modal kemudian kita harus terjun atau praktek dan yang ketiga learning by doing ini kalau kita analogikan kalau kita belajar mobil itu yang disebut mahir itu apabila jam terbangnya sudah ada jadi kalau hanya nyetir mobil maju mundur mungkin dalam beberapa hari bisa tetapi kalau kategorinya mahir itu harus punya jam terbang begitu pun di bisnis pasar modal nah jadi ada tiga poin ya saham pasar modal kita harus praktek dan learning by doing nah bagi bapak ibu teman-teman terutama para kerabat desa di seluruh Indonesia yang belum tahu mengenai apa itu saham saya akan ambil ilustrasi yang sangat mudah difahami ya kita sama-sama tahu ini adalah gambar gerobak baso ya namanya adalah baso cinta nah singkat cerita si pedagang baso ini usahanya berkembang dan dia rencananya mau buka cabang ya menambah menambah outlet lah kurang lebih seperti itu dan dia butuh dana 20 juta dia sendiri sekarang baru punya 10 juta artinya dia kurang modal itu 10 juta nah kekurangan itu dia menawarkan ke beberapa orang ke tetangga ke saudara bahkan mungkin ke pelanggannya ya pelanggannya atau enggak barang-barang bisnis di apa di baso saya yang jualan saya yang kelola bapak ibu hanya terima hasil ceritanya A sampai H ini dia bersedia A sampai F bersedia masing-masing 1 juta terkumpul 6 juta kemudian si G dan si H masing-masing 2 juta terkumpul 4 juta total 10 juta sekarang si pedagang baso sudah punya 20 juta untuk buka cabang nah kemudian di dalam perjanjian ditulis nanti bahwa tukang baso ini dengan para investor ini akan membagi keuntungan sesuai dengan modal dan apabila terjadi kerugian tentu yang pemilik modal tidak dikenakan cas lah kurang lebih seperti itu nah si A sampai dengan si H ini kita sebutnya sebagai apa sebagai pemodal iya sebagai investor iya sebagai pemilik usaha baso iya sebagai pemegang saham iya nah jadi si A si H ini yang memiliki dana yang memberikan bantuan kepada si tukang baso untuk berbisnis bareng disebut pemodal investor dan seterusnya ini adalah cikal bakal ilustrasi saham nah dimana yang namanya saham yang sebenarnya yang diperjual belikan di pasar modal ini adalah perusahaan-perusahaan besar jadi kalau tukang baso tadi katakan tidak mempunyai dokumen-dokumen usaha kalau saham yang real yang diperjual belikan di pasar modal tentu harus punya legalitas usaha dan seterusnya contoh disini kan perusahaan-perusahaan besar yang kita sudah tidak asing lah ya ada bank mandiri ada Telkom Mayora bank BRI Unilever dan seterusnya sekarang ada 746 perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal nah jadi kembali ke yang tadi bahwa kita sekarang dalam tanda petik masih dijajah masih dijajah oleh asing kenapa? karena hampir 50% pemilik saham-saham perusahaan besar di Indonesia itu dimiliki oleh asing kenapa? balik lagi kalau orang asing itu memang dari mulai tingkat sekolah dasar ya minimalnya di sekolah SMP kalau sekarang kan kelas 9 gitu mereka sudah diajarkan yang namanya pasar modal mereka ada kurikulumnya ada mata pelajarannya sedangkan kalau di Indonesia kita tahu tidak ada nah itu salah satu kenapa orang Indonesia tidak berbisnis saham ini adalah ilustrasi saham yang mudah-mudahan bisa lebih mendapatkan ininya ya pemahamannya mengenai saham nah sehingga saham kalau didefinisikan itu adalah bukti kepemilikan kepada usaha atau perusahaan jadi kalau tadi tukang baso saya ikut satu juta artinya kan saya bisa bilang itu baso milik saya walaupun saya cuma punya satu juta begitu pun di saham saya bisa bilang bank mandiri ini punya saya dengan cara apa dengan cara saya membeli sahamnya walaupun cuma satu yang kedua saham yang real diperjualbelikan di pasar modal itu ada aturan mainnya jadi minimal pembelian itu minimal adalah satu lot satu lot adalah 100 lembar saham tempat jualbelinya hanya ada satu yaitu di bursa efek Indonesia kemudian jualbeli saham ini harus melalui perusahaan sekuritas jadi tidak bisa kita mentang-mentang duitnya banyak terus kuculuk-kuculuk datang ke bursa efek Indonesia pak bu saya mau beli saham Astra International nah jadi ini diatur sedemikian ada regulasinya ada mekanismenya sehingga apa sehingga terjadi apa namanya terjadi keseragaman terjadi keteraturan antara disitu ada investor ada juga perusahaan-perusahaan ada juga regulator-regulator yang terkait karena banyak perusahaan-perusahaan yang terkait dalam bisnis ini kemudian pembeli ini kita ini sebagai investor harus punya rekening dana nasabah atau RDN gampangnya harus punya rekening saham deh karena kita mau beli saham dan mekanisme beli dan jualnya harus melalui aplikasi jadi sekarang ini ada 99 perusahaan sekuritas di Indonesia setiap setiap perusahaan itu memiliki aplikasi untuk kita melakukan transaksi beli dan jual nah jadi ini adalah saham dari mulai bukti kepemilikan sampai bagaimana caranya kita melakukan transaksi beli dan jual mudah-mudahan ini semakin dipahami terutama bagi Bapak Ibu teman-teman para kerabat desa yang belum paham mengenai bisnis saham dan saham itu sendiri tadi disebutkan bahwa transaksi beli dan jual itu saham ya itu hanya ada di pasar saham dalam hal ini namanya bursa efek Indonesia nah bursa efek Indonesia ini sebenarnya di Indonesia itu sudah ada dari tahun 1912 sudah sangat lama ya 1912 kemudian terpotong lah ya terpotong freeze gitu setelah adanya perang dunia 1 dan 2 kemudian tahun 1977 baru mulai aktif kembali dan disitu satu-satunya yang pertama adalah PT Semenci Binong yang menjual sahamnya di pasar modal pada waktu itu kemudian tahun 89 karena perekonomian Indonesia mulai bangkit dibukalah yang namanya bursa efek Surabaya tetapi tahun 2007 bursa efek Indonesia eh bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya itu di merger digabung menjadi namanya bursa efek Indonesia dan dengan berjalannya waktu makin banyaknya para investor makin banyaknya para pebisnis saham pemerintah sangat memperhatikan mengenai keamanan dana para investor jadi kalau kita tahu kalau di perbangan itu ada namanya LPS ya lembaga penjamin simpanan nah di saham pun ada namanya SIPF jadi ini adalah untuk menjamin dana-dana para investor yang membeli sahamnya di pasar modal ini adalah gedung bursa efek Indonesia yang sekarang ada di Jakarta jadi kalau kita lihat rentang waktu yang begitu lama 109 tahun ini membuktikan bahwa bisnis di pasar modal ini adalah bisnis yang tidak kenal jok kenapa yang ada bertumbuh bertumbuh ini sudah berjalan 109 tahun bagi Bapak Ibu teman-teman yang belum pernah ke kantornya bursa efek Indonesia ini adalah gambar interior atau di dalam gedung bursa efek Indonesia itu jadi isinya adalah ada main hall kemudian juga ada yang namanya papan-papan yang menunjukkan angka-angka pergerakan IHSG kemudian nama-nama perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal kalau tidak salah hitung kurang lebih di main hall ada kapasitas kurang lebih 2000 orang jadi begitu besar jadi setiap ada event besar kaitannya dengan bursa efek Indonesia itu selalu diadakan minimal dalam satu tahun itu dua kali jadi pembukaan perdana penjualan saham di Januari dan penutupan di Desember tahun yang sama minimal ada dua event besar dan di luar itu tentu banyak yang namanya event-event contoh di bulan Agustus ini ada kurang lebih lima atau enam emiten emiten adalah perusahaan yang mau menjual sahamnya di pasar modal tentu itu ada semacam seremoninya walaupun memang dengan kondisi PPKM ini tidak semeriah pada saat yang normal ini adalah potret mengenai bursa efek Indonesia kemudian kalau Bapak Ibu sudah mulai memahami apa itu definisi saham bagaimana cara bertransaksinya harus lewat sekuritas harus melewati aplikasi mungkin dalam bayangannya ribet susah nah kalau tidak kenal maka tidak sayang saya akan gambarkan bagaimana caranya proses menjadi pebisnis saham ya pebisnis saham tadi disudah disebutkan ada dua kita bisa menjadi trader kita bisa menjadi investor yang pertama kalau kita mau menjadi pebisnis saham memulai menjadi trader saham harus membuka rekening saham atau RDN rekening dana nasabat yang kedua karena ini bisnis yang tidak bisa kita lakukan tanpa latihan tentu kita itu harus dapat yang namanya bimbingan dan pelatihan kalau tidak dapat bimbingan dan pelatihan bayangkan saja kita masuk satu area satu hutan dan kita tidak punya pegangan kita tidak punya kompas kita tidak punya google map misalkan kita akan muter dan tentu arahnya tidak jelas nah untuk itu memang tidak saja membuka rekening tetapi juga dibutuhkan bimbingan dan pelatihan untuk itu kami dari komunitas warung saham selalu memberikan edukasi terutama bagi yang sudah menjadi member kita akan bimbing kita akan latih sampai kapan sampai bisa tidak berbatas waktu kemudian nanti tentu harus mendownload aplikasi saham kalau sudah download yang tadi dijelaskan di awal juga kita tidak saja mendapatkan keilmuan menambah lawasan tapi harus berpraktek harus melakukan langsung bagaimana cara beli bagaimana cara jual dan di kita di komunitas warung saham ini karena kita tahu bahwa banyak keterbatasan dari para membernya warsa misalkan ibu-ibu rumah tangga yang waktunya sangat sedikit gitu ya apalagi sekarang pagi-pagi boro-boro mikirin masakan malah lebih mikirin anak sekolah memen juminya anak sekolah nah setiap hari kita akan memberikan rekomendasi saham kepada seluruh member kita supaya apa supaya teman-teman member ini nggak perlu repot menganalisa saham-saham apa yang berpotensi akan naik misalkan karena saat ini ada 746 saham jadi kalau menganalisa itu kan butuh waktu butuh butuh keilmuan juga dan seterusnya kita memberikan rekomendasi dan ini free dan bagi member tentunya kita akan berkesinambungan memberikan jum khusus untuk membernya kita kita ajarin kita bimbing kita latih kalau Bapak Ibu masih bingung masih penasaran terus bedanya apa sih antara rekening yang selama ini kita tahu ya Bapak Ibu pasti tahu yang namanya rekening saham rekening bank nah di sebelah kiri ini kalau Bapak Ibu lihat ini kan rekening bank dalam bentuk aplikasi namanya saya ambil contoh BCA mobile ini adalah mbanking setiap perbankan itu pasti punya mbankingnya begitu pula yang tadi saya cerita mengenai di saham karena bentuknya aplikasi disini ada juga aplikasinya saham jadi kalau Bapak Ibu bisa bayangkan mudahnya bertransaksi di mbanking ya begitulah mudahnya bertransaksi beli dan jual juga di pasar modal isinya apa sih yang namanya mbanking isinya adalah menu-menu disitu ada menu bagaimana caranya kita melihat saldo kita uang kita bagaimana caranya kita mentransfer bagaimana caranya kita membeli e-commerce dan seterusnya begitupun di saham di saham juga aplikasinya hanya berisi menu dan menu ini karena memang kita melakukan beli dan jual tentu disitu ada menu bagaimana caranya beli saham menjual saham melihat saldo kita dan seterusnya jadi ini adalah bayangan yang mudah mudah-mudahan bisa lebih dipahami oleh para pemirsa TV Desa yang sama sekali belum punya gambaran mengenai aplikasi rekening saham kemudian kalau bicara manfaat nah tadi sudah dijelaskan dari mulai definisinya mekanisme transaksinya kemudian bentuk yang barusan terakhir adalah bentuk rekening sahamnya atau M-stock kalau kata saya kalau di banking kan M-banking kalau ini M-stock jadi mobile stock mobile saham kalau kita lihat manfaatnya yang pertama tentu harus menguntungkan bisnis apapun harus menguntungkan walaupun setiap bisnis ada resiko betul tetapi tetap harus ada keuntungan nah disitu nanti akan dilihat sejauh mana kita bisa memanage mengelola resiko dan sejauh mana kita bisa memaksimalkan yang namanya keuntungan jadi yang pertama manfaat saham adalah menguntungkan di awal sudah dijelaskan bahwa keuntungan saham ini pertama bisa dianggap pendek kedua jangka menengah atau swing yang ketiga adalah jangka panjang kita sebagai investor atau menabung saham ini adalah keuntungan kemudian manfaatnya saham yang kedua adalah jelas kok jelas dan legal ini merupakan manfaat ini sangat bermanfaat artinya kita bisa all out bisa 100% mengeluarkan effort kita disini kenapa karena banyak investasi-investasi bisnis-bisnis di luar sana yang karena tidak jelas tidak legal walaupun memberikan return tinggi ujung-ujungnya jong ujung-ujungnya bodong nah disini manfaat yang kedua ini adalah jelas kenapa karena yang pertama dilindungi oleh undang-undang kemudian karena ini merupakan instrumen keuangan tentu harus ada otoritas jasa keuangan pengawasannya dan ini merupakan program pemerintah kemudian yang terakhir adalah aman dan nyaman kenapa disebut aman karena dana itu kita kelola sendiri jadi banyak bisnis yang kita hanya nitip dana nitip uang kita dikelola sama orang dijanjikan sekian persen apakah itu setiap hari setiap minggu setiap bulan tetapi ujung-ujungnya tidak benar nah sedangkan di saham kita mengelola dana sendiri kemudian mudah kenapa mudah karena kita ajarin dan fleksibel kenapa fleksibel karena seluruhnya ada di dalam handphone kita ya kebanyakan kita pakai handphone walaupun bisa pakai laptop misalkan artinya fleksibel kita misalkan besok ini hari jumat masih ada pasar buka ya di dosa pak indonesia saya mau pulang kampung apakah saya bisa bisa selama ada jaringan internet ini adalah manfaat saham jadi menguntungkan jelas dan legal aman dan nyaman tadi judul di awal adalah trader saham pemula menjadi trader saham pemula ada dua pendekatan kita melakukan yang namanya trading yang pertama adalah pendekatan berdasarkan rekomendasi kemudian pendekatan secara mandiri bedanya apa sih kalau rekomendasi itu kita sebagai trader itu diberikan informasi contoh nih di membernya warsa kita setiap hari berikan rekomendasi jadi kita punya tim yang memfilter yang menganalisa beberapa saham yang mudah-mudahan punya potensi naik di besok hari ya itu dah itu yang disebut dengan rekomendasi nah rekomendasi ini bagi para member itu tentu tanpa analisa kenapa karena yang menganalisa adalah tim kita kita punya tim yang menganalisa kemudian kita berikan biasanya dalam sehari tidak kurang dari tiga sampai dengan enam saham yang bisa kita perjual belikan ini adalah rekomendasi ya jadi tanpa analisa disebut tanpa analisa itu kita hanya diminta untuk beli saham A harganya berapa kemudian kalau mau dijual di harga berapa tetapi yang namanya bisnis yang namanya jual beli seperti tadi disampaikan itu pasti ada potensi kerugian tetapi kerugian itu harus kita kontrol disitulah ada yang namanya kalau istilah trading itu ada disebut stop loss atau cut loss itu adalah jual rugi jadi misalkan kalau kita beli di harga seribu kita pasang jualnya itu katakanlah supaya tidak terlalu besar ruginya katakan di kalau misalkan harganya seribu di 980 misalkan tapi kalau untung itu setinggi-tingginya dan itu tentu ada caranya bagaimana caranya tentu kita ajarkan pada saat Bapak Ibu para pemerintah TV Desa sudah bergabung di komunitas warung saham itu yang pertama ya jadi dua pendekatan yang pertama rekomendasi yang kedua adalah mandiri yang namanya mandiri tentu kita membutuhkan analisa walaupun balik lagi kalau di warsa ini analisanya tidak jelimet jadi jangan jangan bayangkan teman-teman akan menganalisa laporan keuangan akan menganalisa pergerakan saham secara detail ya kan ada yang namanya candlestick dan lain-lain tidak seribet itu dibutuhkan analisa iya kenapa? karena kita modelnya adalah mandiri misalkan satu saat kita pengen melakukan trading sendiri dan ini hanya dilakukan dengan melihat hanya melihat bagaimana frekuensi transaksi itu terjadi sebesar apa volume transaksi itu kemudian berapa sih kapitalisasi ini kelihatannya makin menarik tapi kalau melihat jamnya sudah 30 menit berlalu jadi akan kita lanjutkan setelah beberapa pesan berikut ini silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia jemanku anda berada kepada kepala desa dan desa dan kemasyarakat dan siapapun saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang berlain dengan pementerian desa terkait dengan perkembangan desa terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terbaik tentang desa-desa kita tentang kegiatan-kegiatan kita di desa dan itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa TV Desa berkat jati diri bangsa telah hadir Desa Pay cashless-nya kerabat Desa Indonesia sebuah aplikasi pembayaran online di Desa Pay kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa unduk aplikasi Desa Pay segera kamu tinggal di pulau terpencil pegunungan pinggiran kota atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber ADSL dan juga 3G internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi mau pakai tol langit pakai Desa YV kunjungi www.desawyv.id Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Benny Irwan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri pada kesempatan yang baik ini mengajak kita semua para kerabat desa aparatur pemerintah desa tokoh masyarakat aparatur pemerintah supradesa baik di tingkat kabupaten kecamatan dan provinsi serta pemerhenti desa lainnya untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi tentang permasalahan inovasi perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh TV Desa berkat jati diri bangsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kalau kita melihat perkembangan terakhir ini ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita bagaimana pemerintahan kita dan disini ditampakkan progres-progresnya saya sendiri merasakan banyak mendapatkan manfaat saya adalah salah satu penikmat penonton pemerhati TV Desa jadi rekan-rekan semua mari tonton TV Desa ikuti TV Desa jangan pernah busak ini inspirasinya banyak terima kasih TV Desa terima kasih kerabat desa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh TV Desa berkat jati diri bangsa baik kita lanjutkan para kerabat desa di seluruh Indonesia begitu juga dengan teman-teman member Warsa yang ikut hadir ikut menyaksikan acara pada asal hari ini kita lanjutkan udah mulai masuk ke topik mengenai materi trading nah untuk itu izinkan saya untuk kembali memberikan beberapa slide supaya lebih supaya lebih dapat dininya pemahamannya jadi tadi sudah dikatakan bahwa ada dua pendekatan trading yang pertama adalah rekomendasi yang kedua adalah mandiri rekomendasi artinya kita tanpa perlu repot-repot menganalisa kita tinggal istilahnya itu pasang harga beli pasang harga jual kemudian pasang harga jual untung nah dimandiri dengan pendekatan mandiri artinya kita memerlukan sedikit analisa analisa disini adalah sedikit kita hanya melihat bagaimana frekuensi transaksi itu terjadi kemudian juga kita melihat volume transaksi dan yang terakhir seberapa besar kapitalisasi dan seberapa besar volume transaksi yang terjadi tetapi sebelum kita lanjut ke materi saya akan saya akan bacakan beberapa para kerabat desa yang ikut hadir menyaksikan acara pada sore hari ini yang pertama selamat sore Pak Muhammad Abdul Sobari kemudian Pak Nanang Naharudin Ahmad Pak Nanang Susanto Ibu Yayu Pak Deddy di Kecamatan Banjib Kabupaten Waikanan selamat sore semuanya Pak Fatur Rahman Tegal kemudian Pak Nanang Indra Mayu selamat sore Pak Nanang oke disini ada masukan nih dari Pak Wahidin bulan Agustus ini banyak emiten yang ARB ARB adalah turunnya harga saham sampai mentok mentoknya itu dibatesin jadi balik lagi yang namanya bisnis saham itu pemerintah dalam hal ini Bursa Fak Indonesia memberikan keamanan kepada para trader para investor kita kalaupun turun itu maksimal 7% tapi kalau naik itu lebih besar dimulai dari 25% sampai dengan 35% ya jadi tadi Pak Wahidin bilang bahwa di bulan Agustus ini banyak emiten yang ARB betul kemudian kalau yang mau trading sabar dulu betul Pak betul setuju kalau mau invest lanjutkan baik jadi memang di siklus bursa itu memang ada siklusnya bulan-bulan apa terjadi peningkatan bulan-bulan apa terjadi penurunan dan seterusnya terakhir dari Pasuk Endar Lampung hadir terima kasih salam buat kerabat desa seluruh Indonesia kita lanjutkan para pemirsa TV desa jadi sudah disampaikan tadi bahwa ada dua pendekatan trading berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh kita kalau Bapak Ibu sudah menjadi membernya warsa tentu tanpa memerlukan analisa hanya pasang harga belinya berapa jualnya berapa jual untungnya berapa walaupun mandiri hanya sedikit menganalisa mengenai frekuensi dan seterusnya kemudian setelah kita tahu bahwa pendekatan trading itu ada dua yang pertama rekomendasi dan yang kedua adalah mandiri kita akan bahas mengenai rekomendasi ini adalah rekomendasi yang kita berikan pada hari ini pada hari ini tanggal 19 Agustus jadi tadi tadi pagi sebelum pasar buka pasar buka itu kan jam 9 pagi jam 8 jam 8.30 kita sudah berikan yang namanya rekomendasi disini ada tiga saham yang kita rekomendasikan gadget tunggal GJTL kemudian total persada TOTL kemudian kota dari ketiga ini yang masuk ke paling tinggi itu adalah total dan kota nah bagaimana cara kita merespon bagaimana cara kita sebagai member nanti ya bagaimana cara kita merespon rekomendasi ini tadi disebutkan bahwa yang namanya rekomendasi itu tanpa analisa jadi kita hanya memasang harga beli disini kan ada belinya adalah 795 kemudian kalau harga saham itu turun kita pasang yang namanya stop loss atau cut loss di harga berapa di harga 770 disini ada stop loss if break 770 jadi semudah itu begitu pun saham TOTL jadi harga belinya berapa disini 330 kemudian harga kalau kita 120 kemudian kalau target untungnya di 346 kurang lebih seperti itu artinya menjadi trader pemula itu sangat mudah yang penting kita melakukannya dengan sesuai dengan arahan bimbingan dan pelatihan yang kita berikan dan ini adalah contoh bagaimana caranya kita melakukan trading secara mandiri jadi pada saat katakanlah kita tidak tidak mendapatkan ya tidak mendapatkan yang namanya rekomendasi kita bisa melakukannya secara mandiri aplikasi yang kita gunakan kita saat ini kerjasama dengan MNC Securitas dimana MNC Securitas itu memiliki aplikasi yang menurut saya sendiri sudah sangat canggih artinya fitur-fitur menu-menu yang diberikan itu sudah sangat informatif sehingga kita sebagai trader sebagai investor itu sudah cukup mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kita ini adalah contoh menu yang saya ambil dari aplikasinya MNC jadi nomor ini adalah nomor urut dari jumlah saham yang diperjual belikan di pasar saham ini satu terus kebawah total sampai 746 kemudian yang sebelah kanannya adalah kode kode adalah kode sahamnya ada digi dan seterusnya nah di sebelah kanannya itu adalah frekuensi frekuensi disini adalah jumlah transaksi yang terjadi itu real beda dengan analisa-analisa yang dilakukan pada umumnya itu analisa-analisa yang dilakukan pada umumnya itu adalah melihat beberapa waktu ke belakang contoh minggu lalu saya sudah bahas mengenai yang namanya analisa moving average analisa harga kita bisa melihat harga pergerakan harga selama seminggu ke belakang selama dua minggu ke belakang selama satu bulan selama satu tahun itu bisa tapi adalah itu adalah analisa yang kita gunakan terhadap harga-harga yang sudah terjadi sedangkan yang di frekuensi ini ini adalah real yang hari ini terjadi jadi contoh disini saham digi itu diperjualbelikan sebanyak 1.061 kali ya dengan valuasinya atau volume transaksinya adalah 1.400.000 lembar 1.000.000 lot nah jadi disini kelihatan transaksi ini adalah yang real terjadi hari ini sehingga kita bisa melakukan aksi ya kalau boleh dibilang aksi melakukan aksi beli untuk dijual balik lagi judul kita pada sore hari ini adalah kita menjadi trader saham yang pemula dan disini secara mandiri kita akan lihat untuk pendekatan secara mandiri tadi disebutkan bahwa kita butuh analisa tetapi analisanya yang sangat simpel disini saya berikan 2 analisa simpel pertama berdasarkan frekuensi transaksi kedua berdasarkan volume transaksi yang disebut dengan frekuensi itu cari saham yang frekuensi transaksinya terbanyak disini contoh yang nomor 4 itu real sahamnya real ini yang lagi yang lagi rame-rame nya dengan ini ya Pak Yusuf Mansur ya Ustadz Yusuf Mansur ini hari ini sampai dengan jam berapa itu saya ambil gambar ini ini terjadi 42 ribu kali transaksi beli jual-beli jual artinya saham ini adalah saham yang banyak diperdagangkan banyak diperjual belikan balik lagi bisnis apapun pada dasarnya menggunakan secara logika menggunakan secara pendekatan hukum pasar hukum pasar selalu bilang bahwa supply dan demand apabila lebih banyak demandnya harga cenderung naik apabila lebih banyak offernya banyak supplynya cenderung turun itu adalah hukum pasar nah begitu pun di frekuensi ini apabila barang banyak diperjual belikan itu indikasinya indikasinya itu barang memang banyak diperbutkan baik diperbutkan secara yang menjual barang maupun diperbutkan secara yang membeli barang jadi disitu terjadi antara buyer dan seller tetapi yang ingin saya sampaikan disini yang pertama adalah analisa simple ini kita melihat frekuensi disini yang terbesar adalah real 42 ribu yang kedua WH 10 ribu ini adalah satu indikasi satu indikasi bahwa oh saham-saham ini lagi rame diperdagangkan yang kedua dilihat dari volume transaksi kita lihat disini ya volume transaksi ini terbesar ya 120 juta kemudian yang nomor 6 ini MGS itu 46 juta 44 juta begitu pun yang nomor 8 nah karena melihat seperti ini tentu kita akan dapat 2 gambaran bahwa oh kalau gitu saya mau beli deh sahamnya real atau sahamnya WA ini adalah secara mandiri artinya setiap orang bisa melihat ini secara gampang secara mudah kita tidak masuk ke analisa laporan keuangan kita tidak masuk ke bagaimana caranya pembentukan candle dan seterusnya ini adalah analisa yang bisa dilakukan oleh siapa saja ini adalah contoh real yang kita juga ambil dari membernya kita member warsa yang berwarna hijau ini adalah yang merupakan keuntungan jadi di aplikasi MNC itu sudah mengakomodir ini adalah saham-saham yang kita beli kemudian juga disini ada GL gain and loss untung dan rugi dalam bentuk prosentase nah sehingga kalau saya ambil contoh ini contohnya contoh real ya Bapak Ibu ya kalau dalam bentuk trading jangka pendek itu kisaran harian bisa dapat sampai dengan 4-5 persen ini adalah contoh real kemudian tadi disebutkan di awal bahwa trading ini bisa dilakukan dalam 3 periode trading jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang sebagai investasi nah tentu kalau kita lihat disini prosentase prosentase keuntungan itu kalau yang besar-besar umumnya adalah investasi artinya saham yang kita beli itu memang kita hold kita pegang kita gak langsung jual untuk apa untuk berapa lama tadi saya bilang minimalnya untuk 1 tahun 3 tahun dan seterusnya karena ini makin guluh makin besar sesuai dengan kinerja perusahaan jadi untuk swingnya hitungan mingguan atau beberapa hari itu dapat 17 persen dan untuk investasi salah satu membernya kita ini kalau bicara investasi ini memang sangat luar biasa bisa di atas 1000 persen dalam kurun waktu 1 tahun kita tahu agro itu di tahun lalu itu masih ratusan rupiah tapi sekarang itu harganya sudah ribuan artinya peningkatannya sudah dan ini adalah salah satu keuntungan tadi disebutkan di awal bahwa bisnis saham adalah bisnis yang menguntungan baik jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang kita bisa lihat untuk jangka panjang disini agro bisa sampai 1100 persen antam 200 persen bris 700 persen dan ini adalah real kita lihat ini beberapa contoh keuntungan yang saya ambil ya saya ambil karena di dalam grup di dalam grup member itu ada beberapa yang suka memberikan semacam motivasi juga buat yang lain ayo dong mulai trading ayo dong mulai menjadi apa namanya menjadi pedagang gitu lah karena emang yang namanya trading kan bahasa Inggris bahasa Indonesia kan dagang nah ini adalah beberapa contoh yang saya ambil disini ada ibu Ana Saragi ini adalah mama ya mohon maaf karena memang faktanya mama ini sudah bisa melakukan trading jadi di bulan Agustus saja saya ambil sampai dengan tanggal 6 itu keuntungannya sudah 1.500.000 kemudian disini ada Pak Rahman Hussein kalau tidak salah beliau sebagai biker ya kemana-mana ikutan turing beliau juga bisa menyempatkan menjadi trader saya ambil sampai dengan tanggal 6 Agustus baru seminggu kurang lebih ya itu sudah dapat sudah dapat 1.081.000 beliau bilang Alhamdulillah baru 2 bulan ikut warsa masih belajar saja sudah dapat keuntungan ini juga dari Muhammad Fatur Rahman Alhamdulillah setelah belajar sekian bulan sudah dapat memahami dunia sahab jadi memang saham ini kalau kita tidak memulai kita tidak akan bisa jadi bisa karena terbiasa ini Pak Muhammad Fatur Rahman bisa dapat 4 juta dalam tempoh satu minggu kemudian juga disini ada Pak Arief dapat 9 juta malah dalam satu minggu ada juga yang kecil jadi bicara mengenai rejeki itu adalah hak prerogatifnya Allah ya tetapi yang bisa yang kita lakukan adalah kita hanya berikhtiar berusaha dan berdoa nah berikhtiar berusaha itu salah satunya adalah menambah keilmuan dibutuhkan yang namanya bimbingan dan pelatihan ini adalah contoh-contoh real yang kita ambil dari member-member kita ini ada Pananang dari Idramayu sudah dapat 2,9 juta selama kurang lebih 1 minggu sekarang masuk ke komunitas kita komunitas warung saham jadi banyak yang mungkin belum kenal juga saya Mbak Warsa dengan komunitas warung sahamnya kita punya visi menjadi wadah terbaik dalam mengedukasi investasi saham yang kedua misi kita adalah memberikan sosialisasi dan edukasi secara kontinu secara terus-menerus kita hampir full ya dari Senin sampai Ahad kita memberikan sosialisasi edukasi baik itu kepada member-member kita maupun kepada masyarakat yang belum menjadi member minimal banyak masyarakat yang melek dulu minimal banyak masyarakat yang tahu dulu mengenai bisnis ini kalau sudah tahu sudah tahu kewawasannya keilmuannya mudah-mudahan tergerak untuk menjadi praktisi dengan praktek menjadi investor atau trader dan kita mempunyai metode yang simple dan mudah dipraktekan oleh siapapun simple tadi sudah disebutkan dan mudah dipraktekan banyak fakta saat ini member kita sudah tersebar di 12 negara banyak juga dari kalangan emak-emak ya banyak juga dari kalangan ibu-ibu kuarsa ini belum lama kita bentuk tanggal 28 Oktober tahun 2020 tepatnya di hari Sumpah Pemuda tahun lalu artinya sampai dengan saat ini tanggal 19 Agustus kita belum berulang tahun belum satu tahun tetapi Alhamdulillah saat ini member kita sudah terdaftar 900an member dan tersebar di 12 negara Asia Eropa Amerika sementara itu tapi total ada di 12 negara ini adalah highlight mengenai komunitas kita kemudian kalau ditanya terus bedanya apa dengan yang lain karena saat ini kurang lebih ada 60an 70an komunitas yang ada di Indonesia tadi disampaikan bahwa komunitas yang lain itu kebanyakan memberikan edukasi memberikan bingungan kepada mereka yang sudah menjadi trader mereka yang sudah menjadi investor jadi sudah punya dasar sudah punya basic keilmuan nah komunitas yang lain itu hanya memberikan lebih ke apa ya tingkatnya tingkat edfarm lah katakanlah jadi bagaimana cara menganalisa saham dan seterusnya nah kalau kita itu lebih banyak menyisir masyarakat yang justru belum paham mengenai saham yang kedua dari sisi biaya silahkan bapak ibu bisa cek ya di googling di youtube gitu ya mengenai biaya pelatihan biaya pelatihan itu di tempat lain sangat mahal yang kedua bicara rekomendasi saham karena rekomendasi saham ini kan kita melakukan setiap hari filtering analisa dan seterusnya kita akan membayar juga SDM dan itu butuh biaya di tempat lain makanya dipungut biaya bisa bulanan bisa tribulanan bisa semesteran tidak kurang dari rata-rata ya 250 ribu per bulan kalau di tempat lain kalau di kita free dan yang ketiga ada juga beberapa komunitas yang menyewakan robot atau aplikasi jadi ada beberapa aplikasi yang secara otomatis akan melakukan beli dan jual nah di kita semuanya dilakukan secara mandiri komunitas warung saham itu hanya berbayar hanya berbayar 1 juta kenapa dibilang hanya karena emang saat ini yang saya tahu ini adalah biaya bimbingan dan pelatihan paling murah di Indonesia kalau ada yang lebih murah silakan kontak saya dan ini dibimbing sampai bisa tidak berbatas waktu ini adalah manfaat-manfaat yang bisa para membernya warsa dapatkan pertama dari sisi pengurusan RDN karena kita tahu banyak member warsa juga yang memang domisili bukan domisili ya bekerjanya di luar negeri tadi disebutkan di 12 negara artinya bagaimana mereka bisa mengurus rekening saham di Indonesia tentu kita akan uruskan tapi seluruh member warsa baik yang ada di luar negeri maupun di Indonesia kita akan uruskan rekening sahamnya kemudian akan dimasukkan kepada grup khusus untuk member baik itu di grupnya whatsapp maupun di telegram kemudian dapat fasilitas mengikuti jum kelas member dan non-member kita juga bimbing latih secara langsung dalam bentuk live trading kita berikan bimbingan pelatihan sampai bisa kita berikan rekomendasi saham harian free dan kalau ditanya terus kalau saya bayar 1 juta itu dapat materinya apa saja nah ini adalah beberapa materi yang akan seluruh member warsa dapatkan yang pertama adalah kelas dasar kelas dasar itu seperti yang sekarang saya informasikan jadi mengenai materinya mengenai topiknya setiap minggu kita ganti-ganti tetapi secara kontennya secara isinya kita membahas di kelas dasar ini adalah pertama apa itu definisi sahamnya kemudian bagaimana manfaat sahamnya cara memulai bisnis sahamnya bagaimana dan kita juga memberikan informasi pemahaman mengenai komunitas warusaha ini adalah materi yang kita sediakan kita berikan untuk umum siapapun boleh ikut kemudian pada saat para member warsa menjadi member warsa masuk ke kelas menengah nah kelas menengah sudah mulai masuk ke praktek bagaimana pengenalan aplikasi MNC Nutrate menu beli dan jual kemudian mengatur uang pak uang saya modal saya cuman 3 juta itu bagaimana kita akan bimbing dan ajarin kemudian juga disitu ada menu-menu yang paling sering digunakan salah satunya adalah break order dan trailing order kemudian kita juga berikan konsultasi saham karena di grup itu akan banyak juga teman-teman yang tanya pak kalau saham ini bagaimana kalau saham ini untuk jangka panjang bagaimana itu kategorinya adalah konsultasi saham dan kita juga berikan yang namanya rekomendasi saham harian terakhir materi pembelajaran adalah kelas lanjutan jadi bagaimana cara merespon ke rekomendasi bagaimana kita ajari juga para member yang ingin mengetahui bagaimana cara menganalisa secara teknikal dan menganalisa secara fundamental dan yang sekarang lagi gandrung di jalankan oleh para membernya warsa itu adalah scalping one day trade beli sekarang jual beberapa jam beli sekarang jualnya siang beli sekarang jual sole ini lagi rame-ramenya nah yang terakhir ini adalah slide-ride dari saya jadi bagaimana cara bergabung di warsa kita punya website namanya www.warungsaham.com bapak ibu para pemirsa tv desa hanya mengisi nama nomor WA alamat email tetapi jangan lupa juga menuliskan kode referral jadi kode referral adalah kode dari orang yang memberikan informasi kepada kita dalam hal ini karena kita kolaborasi dengan tv desa tentu kode referralnya adalah kode referral untuk tv desa ya disini atas namanya Pak Suryo Kojo 2103 0500 30 silahkan bapak ibu bisa screenshot bisa foto bisa catat ya mudah-mudahan ada ketertarikan menjadi membernya warsa menjadi pebisnis atau menjadi tradernya saham di pasar modal jangan lupa mencantumkan kode referralnya tv desa kurang lebih itu beberapa gambaran mengenai materi menjadi trader saham pemula mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua terutama bagi para pemirsa tv desa yang belum memahami tetapi ingin belum paham tapi ingin bagaimana caranya silahkan bisa mengontak tv desa melalui adminnya atau melalui Pak Suryo Kojo terima kasih sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan salam bahagia kerabat desa Indonesia salam warung saham selamat menikmati